Wisa Benara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani Maming ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK. Penetapan Mardani Maming sebagai DPO KPK karena dua kali mangkir dari pemanggilan KPK pada 14 dan 21 Juli lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Benara Umum PBNU sekaligus politisi PDIP Mardani Maming sebagai daftar pencarian orang atau DPO KPK. Status Maming sebagai salah satu DPO KPK berlaku sejak 26 Juli 2022. Jurupicara KPK Alif Fikri menyebutkan pihaknya telah resmi menyerahkan surat permohonan DPO Maming kepada Baris Krim Mabes Polri. Maming dianggap tidak kooperatif dengan mangkir dua kali dari pemanggilan KPK yakni pada 14 dan 21 Juli lalu. KPK sempat melakukan penjemputan paksa dengan menggeledah apartemen Maming di Jakarta. Namun politisi PDIP ini tidak ditemukan. Kita memasukkan tersangka MM Bupati Tanah Bumbu 2010-2015, 2016-2018 dalam daftar pencarian orang atau DPO. Penetapan ini terkait dengan tindak penerima korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji pembelian isin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu dengan status yang bersambutan. Sebelumnya Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan hadiah saat dirinya masih berstatus sebagai Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Adapun dalam perkara ini, Maming disebut menerima 104,3 miliar rupiah dalam kurun waktu 7 tahun yakni sejak tahun 2014 hingga 2021. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, AINews, melaporkan.